selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta Ok, kita baca doa dulu ya Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini Ok, untuk kisah yang pertama ini datangnya daripada Siti Rahmah Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama untuk hari ini Assalamualaikum semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat yang non-Muslim tu Cerita yang saya nak sampaikan ni adalah Cerita zaman nenek moyang saya dulu Kira cerita ni cerita dah lama lah ya Ok, moyang saya ni Adik beradik dia ramai tau Dalam 15 orang macam tu Dan biasalah kan Orang dulu-dulu kan memang ramai anak Dalam 15 orang adik beradik ni 3 orang daripadanya tu pandai mengubat 2 orang pula bidan lah Dan seorang tu ustaz Yang mengajar orang kampung mengaji pada masa tu So, satu hari tu Ada seorang perempuan datang rumah moyang saya tau Dia minta moyang saya Untuk tolong ubatkan suaminya dia Yang dah lama sakit Dah terlentang je dekat atas katil tu Boleh kata suaminya ni Paralys lah macam tu tau Eh? Jadi moyang saya pun Kata ok lah Kita letakkan nama perempuan tu Ma'iyah lah ya Senang lah kita nak cerita Ok Tapi sebelum Ma'iyah balik tu Moyang saya siap pesan lagi tau Pada Ma'iyah Kamu nanti Kalau nampak saya datang Kamu minta saya tunjukkan buah limau tau Limau kasturi Sebelum saya masuk tu Minta saya tunjukkan limau kasturi dulu Kalau saya tak dapat tunjukkan limau kasturi Kamu jangan bagi saya masuk pula Ha? Kenapa pula cik? Tak ada apa-apa Kamu ikut je Ingat tau pesan saya ni Nanti Kamu minta limau kasturi Kalau saya tak dapat bagi Kamu jangan bagi masuk pula Eh? Bukan apa Benda ni Petua orang-orang lama je Kamu tak payah risau lah ya Ha? Ingat tau pesan saya tu Ma'iyah tu Masa tu lah eh Walaupun dia tak faham Kenapa nak kena buat macam tu Tapi dia anggukkan je lah Masa Ma'iyah datang ni Tengah hari tau Lepas dia dah berbincang dengan moyang saya tu Ma'iyah pun balik lah semula ke rumah dia Sebelum waktu maghrib tu Dalam pukul enam lebih lah macam tu Dekat pukul tujuh lah eh Tiba-tiba Rumah Ma'iyah diketuk tau Dan bila Ma'iyah buka Tengok-tengok Moyang saya yang berdiri kat depan pintu Jadi Bila Ma'iyah dah nampak Moyang saya yang ada dekat depan pintu tu Dia terus lah suruh moyang saya masuk Tapi dia terlupa Pesan moyang saya Yang suruh minta Tunjukkan buah limau kasturi tu kan Mungkin masa tu Dia pun tengah risau Sangat-sangat hati pun tak senang Suami dia tengah sakit Mengerang-gerang kat dalam bilik tu kan Itu yang dia terlupa Pesan moyang saya So Masuklah lelaki Yang rupanya Macam moyang saya tu Kedalam bilik suami Ma'iyah Lelaki tu kan Masa dekat dalam bilik Diam je tau Berdiri Tegak je macam tu kan Lama jugalah Dia berdiri je Tak cakap apa-apa pun Jadi Ma'iyah pun dah rasa macam Awkward jugalah kan Jadi Ma'iyah pun tegur lah dia Cik Haa Okey ke Macam mana cik Boleh tak ubatkan suami saya ni Haa Kau pergi masak air panas satu periuk dulu Ni aku nak mula berubat ni Kau jangan masuk tau Haa Selagi aku tak panggil kau Kau jangan masuk Haa Haa Baik-baik-baik-baik Haa Saya pergi masak sekarang eh Jadi Cik Iyah pun pergilah ke dapur Tapi Sebelum dia keluar daripada bilik tu Cik Iyah sempatlah juga Tengok Lelaki tu buat apa Lelaki tu kan Dia masuk dalam kelambu Tempat yang suami cik Iyah tengah baring tu Terus Dia tutup pintu kelambu Rapat-rapat tau Masa ni Cik Iyah tak adalah nak fikir apa pun Jadi Cik Iyah pun teruslah pergi ke dapur Sampai kat dapur tu Haa Cik Iyah masaklah air panas Masa cik Iyah tengah tunggu Air panas tu mendidih Cik Iyah pun duduklah Menghadap dapur kayu tu Tengah dia duduk-duduk tu Dia dengar macam bunyi Tulang dipatah-patahkan tau Eh Bunyi apa pula tu Astaghfirullahaladzim Bunyi yang cik Iyah dengar tu Memang serius bang Tak tahulah Apa benda yang orang tu Tengah buat kat dalam Yang peliknya Suara suami cik Iyah tu Dah tak dengar langsung dah Kalau sebelum-sebelum ni kan Ada jugalah Dengar suara suami cik Iyah tu Mengerang sakit Jadi cik Iyah pun heran lah kan Eh kenapa senyap aje Bunyi apa yang cik Iyah dengar Tadi sebenarnya kan Jadi cik Iyah pun dah mula Tak sedap hati Dia pun intiplah Daripada celah-celah dinding tu Cik Iyah nampak Lelaki yang rupa macam Moyang saya tu Tengah patah-patahkan Tulang suami dia Walaupun dalam bilik tu Suasananya agak gelap Ada jugalah cahaya Daripada pelita kecik Kat dalam bilik tu Jadi memang cik Iyah Boleh nampak dengan jelas Apa yang lelaki tu Tengah buat pada suami dia Apa lagi Cik Iyah terus ambil Puntung kayu api Yang ada dekat dapur Yang tengah masak air tu kan Dia ambil satu Dan sebelum dia turun ke tanah Dia cakap macam ni tau Dekat luar bilik suami dia tu Cik Saya nak turun kejap Baru rumah lah eh Sudu jatuh pula Kat bawah tu Sebenarnya Masa ni Cik Iyah ni bohong Aje lah Sebab dia tak nak Lelaki tu Syak apa-apa kan Jadi Cik Iyah pun turun ke bawah Turun ke tanah Masa tu Dia letakkan Puntung kayu api tu Dekat bawah rumah Eh Bila dah buat macam tu Nampaklah macam Dia tu ada dekat bawah rumah tau Bila cik Iyah dah buat Macam tu Cik Iyah pun terus lah Lari 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 Pergi minta pertolongan Daripada orang kampung Kebetulan Masa cik Iyah tengah Berlari nak cari Pertolongan tu Dia terserempak Dengan moyang saya Yang nak ke rumah dia tu lah Moyang saya datang Berdua tau masa ni Moyang saya datang Berdua tu Dengan moyang saya Yang bidan tu Yelah Kan moyang saya tu Lelaki Cik Iyah tu pula Perempuan Suaminya tu pula Sakit So tak manis lah Kalau moyang saya tu Datang sorang-sorang Aje kan Dipendekkan cerita lah eh Bila moyang saya Dengar cerita daripada Cik Iyah Terkejutlah moyang saya Terus Moyang saya tanya Pada Cik Iyah Eh Kamu dah lupakah Pesan saya Kan tadi saya dah pesan Kena minta tunjuk Limau kasturi Kamu terlupakah Astaghfirullahalazim Ya Allah Eh Dah 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 Kita nak kena cepat ni Cepat 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 Jom Teruslah moyang saya tu Bergegas pergi ke rumah Cik Iyah Sampai dekat rumah Cik Iyah Moyang saya berdiri je Dekat depan pintu bilik kan Dah siap dia baca Doa-doa apa semua Barulah moyang saya Masuk dalam bilik tu Ini kira terjah je lah kan Kata moyang saya Dalam bilik tu Memang bau busuk gila tau Dah macam bau bangkai dah Dan bila moyang saya Silak pintu kelambu Segalanya dah terlambat dah Eh Suami Cik Iyah tu Dah meninggal Semua tulang dia Patah riuk bang Dikerjakan dengan Makhluk tu lah Tapi yalah Benda dah jadi kan Moyang saya pun Tak boleh nak buat Apa dah masa tu Sebab Arwah tu pun Dah meninggal Meraung lah Cik Iyah masa tu kan Menyalahkan diri sendiri Sebab terlupa Pesan moyang saya tu kan Yalah Benda-benda macam ni kan Takdir tak kita Sebab yang datang tu Memang sebijik Rupa macam moyang saya Dan benda ni semua Dah suratan takdir Allah kan Yang jadi tu pun Asbab aja Allahu'alam Kata moyang saya Makhluk yang datang tu Jin kafir Dan jin kafir ni Biasanya Memang makanan dia Tulang-tulang lah Tak kira lah Tulang lembu Ke tulang kambing Ke tulang ikan Ke tulang ayam Ini semua memang Makanan dia lah Sebab tu lah Bila kita buat korban kan Ataupun bila kita Sembelih lembu Semua tulang-tulang tu Jangan dibuang merata ke tau Kena korek lubang dulu Kena tanam elok-elok Kalau tak Tulang-tulang tu lah Yang akan jadi makanan Pada jin-jin ni semua Okelah Sampai sini sahaja Perkongsian saya Sekian Dan ini adalah Kisah Salam Malaysia Yang pertama pada hari ni Macam mana anda rasa Dengan kisah yang pertama ni Kisah pasal seorang Perempuan yang Suaminya tu sakit Dan cuba minta Pertolongan Tapi Yang datang tu pula Lain rupanya Bukannya Orang yang nak Mengubatkan tu Ada jin yang Menyamah Jadi Orang yang nak mengubat tu Minta jauh lah ya Ok Sebelum kita terus Dengan kisah yang Kedua pada hari ni Abang KSM Bacakan sikit je komen Daripada pendengar ya Daripada Siti Halimas Ahmad 632 Assalamualaikum Yang pertama hadir Waalaikumsalam Terima kasih Puan Siti ya Seterusnya daripada Puteri Sepi 5445 Salam Abang KSM Abang Saya nak beritahu Ayah saya dah meninggal Dunia tadi malam Semoga rohnya Ditucuri rahmat lah ya Yelah Sedih kita semua Jomlah Kita sama-sama doakan Untuk Ayah Puteri Sepi ni Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina siratal musta'kim Siratal lazina'an amta'alayhim Qairil ma'budubi alayhim Waladdalin Amin Seterusnya Daripada Suhaimi Arifin 4442 Assalamualaikum Abang KSM Semoga Allah memberikan kesihatan Dan maju jaya Untuk Abang KSM Dan semua yang support Abang KSM Terima kasih Suhaimi Arifin Terima kasih banyak-banyak Okey tak nak buang-buang masa lagi Jom kita terus Dengan kisah Yang kedua untuk hari ni Terima kasih kerana menonton! Ok Untuk kisah yang kedua ni datangnya daripada Ratna Grillo Jom kita terus dengan kisah yang kedua ni Assalamualaikum semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya terpanggil untuk ceritakan Satu kisah yang saya alami Pada sekitar tahun 2001 Dan untuk pengetahuan semua Dan untuk pengetahuan semua Masa tu Saya ada kumpulan band music Dan pada hari kejadian tu Kita orang ni Baru je habis jamming dekat satu studio jamming tu Hari tu Kami masuk studio jamming dalam pukul 12 malam Dan kita orang habis jamming dalam pukul 3 pagi lah macam tu Sebenarnya kan Saya dengan budak-budak band ni Tak adalah kata rapat sangat pun bang Sebab saya baru je join diorang ni Dalam 2 bulan lebih lah macam tu So Malam tu kan Bila kita orang dah habis jamming tu Si Air ni Ajak saya tidur dekat rumah dia Air ni dia macam kira Ketua kumpulan band saya ni lah Kebetulan Rumah si Air ni Memang dekat betul dengan studio jamming tu Masa tu Mak Air tak ada dekat rumah Mak Air tu balik kampung Dan itulah yang Air ni ajak temankan dia Dia ni anak tunggal tau bang Ayahnya dah meninggal lama dah Sebenarnya masa tu lah Saya ni macam was-was juga Nak ikut ke tak ikut Nak ikut ke tak ikut kan Yelah Segan lah bang Kita orang ni baru je kenal Dah dia ajak saya balik rumah dia pula kan Tapi Si Air ni tetap juga tau Beria-ria dia mengajak saya tidur dekat rumah dia kan So saya pun ok je lah Pagi tu Saya pun ikut lah dia balik ke rumah Masa tu dalam pukul 3.30 pagi lah macam tu Dan itulah first time saya pergi rumah dia bang Saya tengok rumah dia tu memang besar gila Dan rupa-rupanya Si Air ni anak orang kaya Kalau tengok daripada gaya pakaian dia Memang nampak selekeh je lah Biasalah kan Gaya matrok kan Tapi rupa-rupanya Dia ni anak orang have-have lagi tu Rumah dia Banglo 2 tingkat Gate pula jenis automatic Pakai remote je tekan buka kan Senang kata rumah dia tu memang cantik gila lah Bilik Si Air ni pula Dekat bawah tau Dekat sebelah dapur So Pagi tu kan Masa kita orang dah ada kat dalam bilik Si Air ni Si Air pun buka lah DVD Metallica Eh Dia pun capai gitar Dia terus dah main kan ikut lagu Metallica tu Saya pula masa ni duduk je lah dekat katil Tengokkan je lah si Air ni main gitar Dalam sejam macam tu Dia dah penat agaknya kan Dia cakap dia nak pergi mandi tau Dia suruh saya lepak-lepak dulu Dan kata dia Kalau boring tu Pandai-pandai lah Buat macam rumah sendiri je je Kalau mengantuk tidur je lah Tak payah nak segan-segan sangat Okay Katil dia besar tau bang Katil jenis king size Dan dia tidur sorang-sorang je kat situ Lebih kurang pukul 4.30 pagi Masa ni si Air ni tengah mandi lagi Dan saya pun duduk lah Sambil baca-baca majalah muzik Yang ada kat dalam bilik dia tu Dan tak lama lepas tu Air ni dah siap mandi kan Dia cakap dengan saya Dia nak tidur lah Sebab badan dia dah penat sangat Kata dia So saya pun okay je lah Jadi Si Air ni tutup lampu bilik tau Pap Ha bilik tu jadi gelap lah Dia buka pintu sikit je Untuk cahaya lampu daripada dapur tu Masuk ke dalam bilik Dan kita orang ni tidur satu katil lah Atas satu katil eh Air tidur menghadap ke dinding tau Yang saya ni pula Tidur dekat sebelah dia Betul-betul dekat sebelah pintu masuk Tapi Saya tak dapat tidur tau malam tu Dalam kepala ni Asyik teringat-ingat je Lagu-lagu yang kita orang jamming tadi Lebih kurang pukul 5 pagi macam tu Saya masih lagi tak boleh tidur Masih lagi terkebil-kebil lagi Dan bila saya dah tak boleh tidur tu Mulalah mata ni Pandang kiri Pandang kanan Meliur pandang sana Pandang sini kan Dalam samar-samar cahaya tu Tiba-tiba saya nampak Satu perempuan Dia pakai baju putih tau Kabut panjang Berdiri dekat depan pintu bilik tu Eh Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Siapa pula tu Mak air ni ke apa ni Benda tu kan Masa ni Masa ni saya dah rasa tak sedap hati dah Cepat-cepat saya pusing Saya pandang air pulak Saya pandang air pulak Dan si air ni masih tidur lagi Nyenyak siap berdengkur lagi tau Dalam 20 minit macam tu Saya kalih pusing balik kan Saya pandang ke pintu tu Dan Perempuan tu masih lagi berdiri dekat pintu tau Saya dah huru hara jugalah masa ni kan Seram pun ada Takut pun ada Tapi saya tak bolehlah nak buat apa pun Yelah Manalah tahu kot-kot yang berdiri tu Memang betul-betul mak dia ke apa kan Kita mana tahu Tapi macam tak logik lah pulak Takkanlah tu mak dia Kalau betul mak dia Takkanlah mak dia berdiri je dekat situ Kalau nak sesuatu ataupun nak panggil si air ni ke apa Mestilah dia kejutkan kan Dalam lebih kurang pukul 6 pagi macam tu Barulah saya dapat telena Dan saya ingat lagi tau Masa saya telena tu Ngam-ngam azan subuh berkebandang Ehlah Zaman tu kita ni jahil lagi bang Memang tak solat subuh lah ceritanya Pagi tu lebih kurang pukul 7.30 pagi Saya tersedar balik semula tau Dan saya tengok sebelah Si air ni masih tidur lagi Dan saya pandang pintu tu Saya masih nampak lagi bang Perempuan tu masih lagi berdiri dekat situ Dah lah dalam rumah tu sunyi sepi aje kan Disebabkan saya dah rasa yang itu bukan orang Saya tutup aja mata saya ni Tak berak saya tau Keras kaku je dekat atas katil tu Sampailah saya tertidur semula Saya sedar balik semula Dalam pukul 10 pagi lebih lah macam tu Masa saya sedar ni Alhamdulillah Benda tu dah tak ada dah Sepanjang kejadian tu terjadi Saya tak kejutkan langsung si air ni bang Dan dia tidur je tau Yelah segan kan Kita ni baru kenal Baru sekali datang rumah dia Takkanlah saya nak cakap benda yang bukan-bukan pula Lebih kurang dalam pukul 11 pagi tu Masa tu si air ni belum bangun tidur lagi tau Saya dengar bunyi enjin kereta Masuk dalam poj rumah tu tau Dan tak lama lepas tu Saya dengar pula suara perempuan bagi salam Haa masa ni Barulah saya nampak mak si air tu yang betul-betul Saya pun masa tu memang dah siap-siap pakai baju kan Saya terus keluar daripada bilik Jumpa mak dia salam apa semua lebih kurang Saya terus keluar daripada rumah tu Saya terus balik rumah saya lah Masa ni saya langsung tak beritahu pun Dekat air yang saya dah balik Saya main balik gitu je bang Sampai sekarang ni lah Saya pun tak tahulah Siapa yang saya nampak berdiri lama Dekat depan pintu tu Dan tak lama lepas cerita ni terjadi lah Saya pun dah dapat kerja tetap Saya pun dah tak join lagi dengan diorang ni semua tau Saya dengan si air tu pun Dah lost contact dah Maka tak sempatlah saya nak tanya dekat dia kan Apa yang saya nampak malam tu Siapa agaknya yang saya jumpa dekat depan pintu bilik dia tu kan Sekian Dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang kedua pada hari ni Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni Menarik tak menarik Itulah tu kan Pergi tidur dekat rumah kawan Lepas tu kawannya dah tidur Nampak pula ada orang Bila dia tak boleh nak tidur tu kan Boleh kali-kali Tengok-tingok Eh ada lagi Lepas 30 minit pun sama juga ada lagi Takkan orang duduk tahan je berdiri kat depan pintu tu kan Lepas tu teringat pula Yang kawan cerita dia nak tunggal Mak dia tak ada balik kampung Sudah takut sendiri pula kan Baiklah Sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni Abang KSM bacakan dulu Komen daripada pendengar ya Daripada Kasih Kitchen 5125 Kita suka dengar Abang KSM bercerita Time nak tidur Pasang kat TV terus Memang bergema satu gemah Dengar cerita Abang KSM ni Anak-anak pun suka Alhamdulillah Kita doakan Abang KSM sehat selalu Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih Puan Kasih Kitchen ya Terima kasih banyak-banyak Selanjutnya daripada Zuraida Hassan Saya baru juga ikuti KSM ni Baru 3-4 kali dengar Best-best Belaka Terima kasih Puan Zuraida ya Selanjutnya daripada Normala Teruki 3280 Assalamualaikum adik KSM Semoga kita semua dalam rahmat Allah Dan semoga Umar dalam keadaan baik-baik Belaka Hadir dari Miri Terima kasih Puan Normala Teruki Terima kasih banyak-banyak Dan terima kasih juga Pada anda semua yang sudi Hantarkan komen dekat channel KSM ni Mana yang Abang KSM tak baca kan tu InsyaAllah Satu persatu Abang KSM akan reply Macam biasalah Ok Tak nak buang-buang masa lagi Jom kita terus Dengan kisah Yang ketiga untuk hari ni Terima kasih telah menonton! Ok Untuk kisah yang ketiga dan terakhir pada malam ni Datangnya daripada Kuri Ita Kuri Ita ke? Kuri Ita ke? Tapi ejaan dia Kuri Ita lah gitu Macam Jepun eh Ok lah Tak nak buang-buang masa lagi Jom kita mulakan Saya nak cerita sikit Yang tak penat Ok lah Nak dijadikan cerita kan Malam tadi Sambil saya tengah baring-baring Saya sambung lah Menaip kerja saya Masa ni Saya memang tak boleh nak tidur lah Ceritanya kan? Sebab siang tu Satu hari dah bang Saya bantai tidur je Sepanjang hari So Bila dah malam ni Dah terkebil-kebil lah Bijik mata kan ceritanya Member saya yang dekat sebelah ni Dah lena Dah dibuai mimpi Siap pakej dengan berdengkor lagi Dah lah dalam bilik tu Aircon dia on kan Paling sejuk sekali bang Memang sejuk dia gila lah So Saya pun tarik lah Selimut Selubung Satu badan Dan untuk perantauan pendengar semua Katil kita orang ni Katil princess tau So Selimut tu satu je Kenalah share Dengan member saya ni kan Kejap dia tarik Kejap saya tarik Dia tarik lagi Saya tarik balik semula kan Tapi Korang jangan salah anggap pula Kawan saya tu lelaki tau Dan saya pun lelaki Jangan fikir yang bukan-bukan ya Lupalah saya nak inform ya Malam tu Lepas isyak Kita orang layan cerita hantu tau Yelah kata kan nak santai-santai Time-time macam ni lah Baru ada masa nak tengok Cerita hantunya pun Dalam pukul 2 pagi tu Barulah saya tutup Netflix Dan masuk dalam bilik Untuk nak sambung Buat kerja saya tu Ok Kita sambung balik cerita saya tadi eh Masa saya tengah Duk siapkan kerja saya tu Tiba-tiba je Saya terbahu sesuatu yang Busuk sangat-sangat bang Entah datang daripada mana entah Memang busuk gila tau Dah macam bau telur tembelang dah Dalam masa tu Saya ni masih lagi seram Pasal tengok cerita hantu tadi Boleh pula Tiba-tiba terbahu macam tu kan Terus meremang belu rumah saya tau Memang dah rasa macam lain macam Sangat-sangat masa tu Dalam hati saya ni Aduh lah Benda apa pula Yang dah datang ni Oh menyesal sungguh Saya masa tu kan Layan cerita hantu Dekat Airbnb Yelah kita tak tahu Apa yang ada dekat dalam rumah tu kan Jadi masa ni kan Saya dah tak tentu ram Saya dah tak tentu arah dah Saya kalir kan Tengok member saya ni Tengah elok je tidur tau Siapa dengkur-dengkur lagi Ok takpelah eh Lantak lah Dia nak tidur-tidur lah eh Dengan bau ni Saya cubalah buat tak tahu je Saya sambung balik buat kerja saya ni Saya tarik selimut Selubung satu badan Tapi kan Bau tengik tu tetap juga tak hilang-hilang Dan saya diamkan je lah eh Buat-buat macam tak perasan pun Dalam hati ni dah mulalah Berzikir-berzikir-berzikir Baca ayat tu kursi semua Tak sampai lima minit pun Tiba-tiba Member sebelah saya ni Dia macam Dia barang tau Duduk Dekat tepi katil tu Dah lama tau Dia diam je macam tu kan Dalam hati saya kan Eh dah macam-macam Bikir dah masa ni Janganlah kau tiba-tiba Mengilai pula kan Kaki saya ni Memang dah standby je ni Kan Dia mengilai je Memang saya terajang dia-dia ni kan Tapi Lama-lama tu Dia diam juga tau Eh Dah kena apa pula Dengan budak ni kan Jadi saya pun tegur lah Hazi Weh Hazi Engkau dah kenapa weh Ha Kau jangan nak Menakut-nakutkan aku pula Aduh Aku sakit pergur lah weh Tengah ambil feeling Nak masuk tandas ni Lah Rupa-rupanya Bau tengik tadi tu Dialah yang kentut dalam tidur Memang membazir betul lah Perasaan takut saya tadi tu Elok je Kawan saya si Razi tu Masuk toilet Bau tengik tu pun hilang bang Memang sah-sah lah Dia punya kerja kan Sekian Dan ini adalah Kisah Serau Malaysia Yang terakhir pada hari ni Semoga anda semua terhibur Dengan kisah-kisah Yang abang KSM Sampaikan pada hari ni Ok lah KSM nak minta ampun Nak minta maaf Kalau ada tersilap kata Ataupun terkasar bahasa tadi tu Harap sahabat semua dapat maafkan ya Mana yang belum like tu Tekanlah button like tu dulu Mana yang belum subscribe tu Tekanlah button subscribe tu Jom nak support channel KSM Kita kan geng Dengan ini berakhirlah Sudah kisah Serau Malaysia Untuk hari ni Jumpa lagi esok Pada pukul 4 petang Terima kasih semua Assalamualaikum Terima kasih